Intro Bangunan lantai 2 yang ambruk ini adalah ruang perpustakaan M.I. Salafiah Shafi'iah Desa Jatirejo, Kejamatan Diwe, Jombang Atap bangunan ambruk menimpa seluruh isi ruangan yang digunakan perpustakaan Sejumlah peralatan yang tidak rusak langsung diamankan ke lokasi aman Saat ini proses belajar mengajar seluruh siswa dilakukan di masjid yang berada di dekat sekolah Seluruh siswa terpaksa dipulangkan lebih awal untuk proses pembersihan ruangan Eni Mufaroka, Kepala M.I. Salafiah Shafi'iah, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut Amruknya ruang perpustakaan ini diduga akibat atap bangunan lapuk Dan tidak kuat menyangga genting yang semakin berat di musim penghujan Pihak sekolah sebenarnya sudah berencana melakukan renovasi bangunan tahun depan Karena masih mengumpulkan dana Ya tiba-tiba langsung Tidak ada tanda-tanda Tidak ada tanda-tanda Saat itu jam masih sekolah atau bagaimana? Ya masih jam sekolah Pagi Di dalam tidak ada anak-anak? Tidak ada sama sekolah Difungsikan sedikit apa? Itu sebetulnya untuk perpus Perpustakaan Ruang kelas seluruh madrasah yang memiliki 114 siswa ini Kondisinya juga sudah memprihatinkan Bangunan ini adalah peninggalan nyayasan Yang dibangun tahun 1971 dan baru sekali dilakukan rehab Pihak sekolah berharap pemerintah membantu untuk penganggaran rehab Harapannya Insiden ambruknya bangunan tidak sampai terjadi karena membahayakan siswa yang sedang menempuh pendidikan Dari Jombang, Saiful Mualimin, melaporkan Terima kasih